Usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin merespon perihal iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya besaran tarif ditentukan berdasarkan kelas 1, 2, ataupun 3. Telah dihapusnya aturan kelas dalam pelayanan di BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024, membuat Menkes akan menerapkan iuran secara bertahap. Dirinya tak menjelaskan secara gamblang terkait mekanisme besaran yang harus dibayarkan masyarakat setelah digantinya kelas 1, 2, dan 3 dalam pelayanan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Budi mengatakan, dengan diubahnya mekanisme ini, pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS dapat ditingkatkan. Dan seluruh pasien mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan penanganan di rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Iuranya nanti akan kita sedangkan, karena sekarang kan iuran ini terlalu penyedang. Kita melihat yang kelas 3 ini mau kita standarkan, sehingga jangan terlalu dibedakan antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 minimalnya. Kita mau standarkan. Dan ke depannya, iuran ini harus arahnya jadi satu. Tapi akan kita lakukan bertahap. Karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung oleh asuransi sosial. BPJS sebagai asuransi sosial itu harus menanggung seluruh 280 juta rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan layanan minimalnya berapa. Sehingga kalau ada yang mendadak sakit, siapapun dia kayak miskin. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.